Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Di 2019, 2020, 2021 dan sekarang di 2023. Berapa reptil nih Bang yang disini? Kalau untuk kelas sendiri kita di acara ranah bertari 4 itu kita ada sekitar 24 kelas. Lalu untuk acara reptil fest kita ada 6 kelas. Maksudnya apa nih Bang? Kelas kelas ini jadi masing-masing reptil itu dia punya pembagian. Misalnya untuk ular. Ular ada yang masuk kategori python, colobrid, ular berbisa. Nah, setelah itu kayak untuk jenis kadal itu ada kadalnya jenisnya biawak, itu masuk ke genus paranus. Lalu ada jenis iguana dan ada kadal-kadal lainnya. Total berapa semuanya? Total ada 30 kelas. Jenis jumlah binatangnya berapa? Jumlah binatang itu untuk satu kelas kita maksimal buka di 20 peserta. Nah, untuk minimal kuotanya kita mengambil 10 peserta per kelas ya. Pesertanya dari mana aja? Peserta kita rata-rata ini dari Sumatera sampai Jawa. Kebanyakan itu tamu-tamu kita dari Pekanbaru, dari Medan, dari Jambi, ada juga yang dari Jakarta. Sebelumnya di mana aja melakukan pameran Bang? Kalau kita sudah aktif pameran itu sejak tahun 2011 ya. Awal mula komunitas kita, komunitas Reptilan Pribu Padang atau Fred. Kita mulai tanggal 1 Desember 2011. Kita sudah aktif di berbagai macam event. Salah satunya event yang besar yang kita ikuti itu Padang Fair di 2014. Di waktu kegiatannya waktu? Waktu kegiatannya kita mulai di tanggal 13 sampai 15. Puncaknya di tanggal 15 itu acara konfes Reptil. Kita juga menetang tamu-tamu Panji Petualang. Kapan cuma Panji Petualang? Untuk Panji Petualang sendiri, dia akan tampil di sini sebagai juri pada hari Minggu ya, di acara konfesnya. Ini mulai dari jam berapa? Untuk acara kita mulai dari Plaza Andalas Buka sampai waktu, mengikuti jam utama. Apa tujuan kita nih? Tujuan kita itu salah satunya untuk mengedepasi masyarakat. Soalnya kita lihat akhir-akhir ini kan sering terjadi konflik antara warga dengan reptil. Salah satunya seperti ular masuk rumah, segala macam. Kadang warga itu tidak sadar ya, jenis ini ada ke, apakah ini berbisa atau tidak. Itu jenis yang tidak berbisa, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, itu tidak perlu dibunuh. Bisa dengan di relokasi ke tempat lain. Namun untuk jenis berbisa, kita biasanya juga bisa membantu melakukan rescue kegiatan penyelamatan satu dari rumah warga. Terima kasih telah menonton!